Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ada di channel terima kasih masih menyaksikan Maman ada di channel pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua masih sekitar pembuatan kumpuk nah target kita di depan tuh ya teman-teman di depan itu ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang hijau sendiri ya teman-teman beda sendiri bisa teman-teman saksikan di sekitar ada yang kuning-kuning tapi tanaman itu lebih hijau sendiri Nah itu admin tadi dari sebelah sana sekarang admin sudah mendekat sudah ada di lokasi ini ini di lokasi pinggir kali ya teman-teman tanaman ini masih saudaraan kalau bahasa kita nyama masih saudaraan sama Kalianra sama Lamtoro seperti itu ya yang daunnya tinggi nitrogen ya teman-teman nah seperti ini tanamannya eh bentuk daunnya seperti ini masih seperti tanaman Lamtoro atau daun putri malu juga hampir mirip ya teman-teman kalau saya sih bahasa Sundanya ini rawe ya teman-teman kalau dia berbuah dan buahnya itu berbulu dan bulunya itu gatal sekali ya teman-teman Oke teman-teman eh kita akan olah rumput ini kalau misalkan teman-teman teman-teman di sekitar tempat teman-teman enggak ada tanaman ini bisa gunakan eh daun Lamtoro daun gamal atau eh daun-daunan yang berwarna hijau lah intinya ya sebetul karena kita butuh nitrogen tapi untuk daun itu tidak terlalu banyak ya teman-teman karena KNO3 itu kan nitrogennya cuma sedikit ya cuma 14 persenannya lebih dominan ke kalium Nah pada video kali ini admin tidak akan menggunakan dekomposer pabrikan ya teman-teman kita akan olah dari tanaman ini dekomposernya juga dari tanaman ini sendiri Nah tapi dari akar ya teman-teman di akar ini kan sudah banyak bakteri-bakteri yang bisa merombak eh kalium ya teman-teman Nah juga bisa merombak nitrogen Nah teman-teman eh selain dari bakteri yang kita ambil dari akar tanaman ini juga kita akan mengambil nanti eh bakteri yang ada di sekitar eh kandang ternak teman-teman dalam hal ini Ambin akan mengambil di bawah kandang kambing ya teman-teman karena di bawah kandang kambing juga eh banyak bakteri yang eh bisa kita gunakan sebagai dekomposer eh kalau dari eh ilmu nya di bawah kandang kambing ataupun kandang eh hewan lainnya itu terdapat bakteri eh eh penambat N ya teman-teman juga ada bakteri eh sudah manas ya teman-teman nah fungsinya adalah eh mengolah eh nitrogen ya teman-teman nah jadi eh kita nanti akan olah eh tanaman tadi tanaman hijau tadi dengan eh bakteri ini dari akar tanaman ini sendiri juga dengan eh bakteri yang ada pada eh tanah kandang ayam eh kandang kambing maaf eh teman-teman semua dari tanaman ini kita akan ambil bunga ya teman-teman kita akan ambil bunganya dan daunnya ya teman-teman nah kenapa kita ngambil bunga karena di dalam bunga ini ada unsur kalium ya teman-teman nah ini yang Erwin katakan tadi ya teman-teman kita akan ambil eh sebagian kecil dari tanah sekitar kandang kambing ini nah tapi ini yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau mengikuti cara ini teman-teman ambil tanah di bawah kandang kambing ini satu jengkal dari permukaan ya teman-teman kita ngambilnya tuh yang di bawah ya kalau bisa jangan eh pada saat eh tanah ini becek ya teman-teman kalau bisa eh saat tanah ini kering kita ambil eh jaraknya tuh satu jengkal dari permukaan jadi ini di eh dalam tanah ini ini banyak eh bakteri-bakteri penambat nitrogen ya teman-teman eh teman-teman semua nanti eh tanah ini akan kita jadikan sebagai dekomposer jadi setelah teman-teman nonton video ini nanti teman-teman udah nggak bisa nggak beli lagi ya nggak beli lagi dekomposer yang biasanya beli M4 beli atau dekomposer yang lainnya nanti setelah teman-teman teman-teman sudah merasakan manfaat dari tanah ini teman-teman pasti tidak membeli lagi nah ini lebih kompleks lagi ya teman-teman dalam eh pembuatan pupuk ya teman-teman di bawah eh kandang kambing itu bakterinya teman-teman sebenarnya banyak ya kayak pesodomonas-pesodomonas gitu cuman nggak apal ya admin ya teman-teman eh intinya baguslah untuk membuat pupuk organik Oke teman-teman eh bahan-bahan yang kita ambil tadi eh kita haluskan ya teman-teman tapi kali ini admin sengaja nggak pakai blender ya teman-teman yang pertama nggak boleh dan yang kedua eh kandungannya akan kurang bagus kalau kita blender nah nanti kita akan mirip-mirip pembentukan apa namanya pembuatan biosakara ya kita akan eh remas daun ini tidak di blender ya kita cuma diremas aja karena kalau di remas dalam ilmu biosaka itu kan katanya kurang bagus kalau di blender kurang bagus nah jadi mereka sudah tahu ilmunya maka kita eh praktekan tapi walaupun eh ini bukan pembuatan biosaka ya teman-teman cuma metodenya kita pakai nggak masalah ya kita remas ya ini bahan organiknya dan ada tambahan ya untuk airnya admin menggunakan air kelapa sisa pembuatan POC waktu itu ya mungkin teman-teman juga menyaksikan videonya ini masih ada sisa air kelapa dan supaya air kelapanya ini aman admin tambahkan dengan air cucian beras jadi eh pada peremasan ini sudah eh bercampur air kelapa dan eh air cucian beras ya teman-teman dan ini bagus sekali untuk eh energi mikroba ya teman-teman nah untuk tambahannya pada video ini admin menambahkan eh urea kita metode pembuatan nitrobacter kita pakai eh untuk pembuatan KNO kita cukup eh menggunakan dua sendok saja eh ureanya karena eh ini bagus untuk eh membangkitkan itu ya mikroba yang kita dapatkan dari bawah kandang kambing tadi nah kita juga menggunakan gula merah ya teman-teman gula merah ini juga sebagai eh energi mikroba atau pengaktif pengaktif mikroba ya teman-teman dan terbaik sebetulnya ini menggunakan gula merah ya teman-teman gula aren nah ini tanahnya ya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman enggak ada gula putih gula merah gula putih juga boleh ya teman-teman sal pakai gula atau mungkin teman-teman enggak mau pakai gula mau ikut eh metode JMS bisa juga ya menggunakan garam aja walaupun enggak pakai gula enggak masalah karena kita banyak ilmu banyak eh teori teori mana saja silahkan teman-teman gunakan ya silahkan teman-teman pakai untuk yang ini kita gabungkan ya cara pembuatan biosaka dengan cara pembuatan POC kita gabung karena kalau untuk membuat biosaka itu kan enggak pakai gula ya teman-teman cuma diremas-remas aja Nah tapi kita ini kita cukupkan ya kita pakai metode pembuatan POC secara umum kita menggunakan gula merah ya teman-teman Nah setelah diaduk ini lama sebetulnya teman-teman karena ini diskip ya videonya abin potong-potong dalam proses peremasan jadi jangan dikira kalau ini sebentar ya ini beberapa menit ya ini cuma karena admin pengen share ke teman-teman semuanya singkat jadi supaya jelas gitu ya caranya seperti ini kalau enggak di sekip maka panjangan ya teman-teman kita kita potong-potong tapi sebetulnya dalam proses peremasan ini cukup lama ya teman-teman sekitar ada sekitar 20 menitan ya admin meremas ini jadi tujuan peremasan ini supaya enjim-enjimnya keluar ya dari eh bahan organik yang kita fermentasi nah untuk ampasnya untuk kali ini admin ikutkan ikut sertakan masukkan ke sini ya teman-teman karena eh kalau dengan apa sih ini tentu mikrobanya akan lebih banyak berkembang ya teman-teman eh berbeda dengan yang tidak disertakan dengan eh ampasnya eh untuk nanti pengambilannya ya tinggal kita ambil airnya saja ya untuk ampasnya tetap di dalam jerigen ini kalau kita mau eh menambah bahan organik baru ya ini tetap disini enggak masalah dan itu nanti malah jadi eh starter ya teman-teman jadi dekomposer pembuatan pupuk yang baru nah inilah kita menggunakan pupuk organik kalau kita membuat pupuk organik ya nggak akan habis ya teman-teman jadi sisanya itu kita tambah bahan organik baru jadi pupuk baru lagi begitu ya jadi inilah kemenangan dari pupuk organik ya teman-teman untuk kita membahas soal KNO3 tadi nah disini untuk kandungannya kan nitrogennya karena KNO3 itu sedikit kita menggunakan daunnya juga kan sedikit disini nah jadi untuk kaliumnya ini yang pertama tadi dari eh daun ini ya teman-teman dari daun tanaman dari bunga tanaman ini dan yang kedua untuk unsur kaliumnya kita juga dapat dari air kelapa ya teman-teman nah ini bagus untuk cocoknya cocoknya sih untuk pembesar buah ya teman-teman misalkan teman-teman sudah punya tanaman yang berbuah pupuk ini cocok sekali untuk disepraikan atau dikocorkan pada tanaman yang sudah berbuah untuk perangsang bunga juga bisa ya teman-teman cuma kalau untuk perangsang bunga itu sebaiknya yang dominan dari akar-akaran ya teman-teman yang kayak akan unsur pospatnya nah kalau untuk ini ini fungsinya juga daun tetap hijau nantinya dan buah tetap besar ya teman-teman yang terutama untuk tanaman admin ini nanti ini kalau ini udah jadi nanti admin akan spraykan dan admin akan kocorkan pada tanaman timun kalau Insya Allah kalau timunnya masih hidup ya teman-teman sekarang usia timunnya sudah 69 hari oke teman-teman begini cara pembuatannya aja teman-teman jangan lupa teman-teman fermentasi selama 21 hari atau dua minggu juga bisa ya sebaiknya sih lebih lama lebih bagus ya tapi minimal 15 hari atau 21 hari lagi lama fermentasinya nah untuk teman-teman walaupun di video ini enggak pakai telur ya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau menambahkan telur boleh ya kalau misalkan teman-teman mau menambahkan micin juga boleh apalagi kalau teman-teman mau menambahkan susu itu lebih bagus ya teman-teman cuma kan admin ini untuk bagian kali ini video ini admin hanya fokus untuk unsur nitrogen sedikit dan kalium agak banyakan nah begitu ya tapi kalau teman-teman mau nambahin kecap juga pada POC yang ini boleh ya teman-teman untuk menambah unsur kalium oke teman-teman sekali lagi admin ingatkan ya teman-teman ini fermentasi selama 21 hari jangan lupa seperti biasa seminggu pertama ya seminggu pertama itu kan gasnya tinggi ini di daunan ya teman-teman kalau untuk bahan organik dari daun itu gas auto tinggi ya teman-teman bisa bisa meledak nah kalau eh teman-teman enggak dibuka 2-3 hari ini bisa meledak itu makanya kalau bisa sehat minimal dua hari sekali dibuka tutupnya ya terus dikocok gitu ya nanti taruh lagi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman oke teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba